Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Demi MU, orang terkaya di Inggris tolak Liverpool. Ada kabar menarik terkait spekulasi pemilik baru Manchester United. Pengusaha tajir Inggris, Sergium Radcliffe, dilaporkan menolak Kans membeli Liverpool demi mendatangkan setan merah. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United dan Liverpool sama-sama berpotensi memiliki pemilik baru. Keluarga Glazer dan FSG selaku pemilik MU dan Liverpool dilaporkan ingin mencari investor baru untuk klub mereka. Kedua klub ini belakangan dikaitkan dengan satu calon pembeli yang sama. Ia adalah orang terkaya di Inggris, Sergium Radcliffe, yang dilaporkan tertarik untuk membeli klub bola di Inggris. The Athletic mengklaim bahwa Sergium Radcliffe sudah menetapkan pilihannya. Ia memilih untuk membeli MU ketimbang Liverpool. Menurut laporan tersebut, Radcliffe dilaporkan sudah mantap untuk membeli MU, kendati harga setan merah lebih mahal dari Liverpool. Ini disebabkan Radcliffe adalah pendukung Manchester United. Sejak lama, ia sudah bermimpi untuk menjadi pemilik setan merah. Itulah mengapa Radcliffe tidak tertarik membeli Liverpool setelah tahu bahwa Manchester United bakal dijual dalam waktu dekat ini. Laporan itu mengklaim bahwa Radcliffe benar-benar serius ingin membeli Manchester United. Ia sudah menyiapkan tim legalnya untuk membeli setan merah. Mereka sedang menyusun tawaran kepada keluarga Glazer selaku pemilik setan merah. Kodi Gekpo nantikan pinangan Manchester United Sebuah bocoran diberikan John De Jong terkait masa depan Kodi Gekpo. Mantan direktur PSVN Hoven itu mengakui bahwa sang penyerang berpotensi besar bergabung dengan Manchester United. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Gekpo menjadi salah satu target transfer Manchester United. Setan merah sejak musim panas kemarin tertarik merekrutnya, namun karena satu dan dua hal transfer itu gagal. Belakangan ini, Gekpo kembali santer dikaitkan dengan Manchester United. Ia diproyeksi menjadi pengganti Cristiano Ronaldo yang baru-baru ini dilepas setan merah. Ketertarikan Manchester United terhadap Gekpo itu tidak bertepuk sebelah tangan, karena Gekpo diklaim juga ingin pindah ke Manchester United. Kabar ketertarikan Gekpo untuk pindah ke Manchester United itu dikonfirmasi langsung oleh John De Jong. Ia menyebut bahwa Gekpo sudah mendambakan untuk bergabung dengan setan merah sejak di musim panas kemarin. Kodi Gekpo menunggu transfernya ke Manchester United di musim panas kemarin. Pada saat itu, segalanya terlihat bahwa transfer itu bakal terjadi. Buka De Jong kepada Nos. De Jong menilai jika Manchester United tertarik mendaratkan Gekpo di musim dingin nanti, transfer itu kemungkinan besar jadi kenyataan. Pasalnya sang penyerang benar-benar memendam hasrat yang besar untuk bergabung dengan setan merah. Pesan Marcus Rashford untuk Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo telah berpisah dengan Manchester United. Marcus Rashford mengaku bahwa bermain bersama Ronaldo adalah pengalaman yang tak akan terlupakan. Sekarang ini, Ronaldo sudah resmi berstatus tidak punya klub. Manchester United telah memutuskan untuk memutus kontrak Ronaldo. Rashford menganggap Ronaldo sebagai idolanya. Karena itu, bermain bersama Ronaldo menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan bagi Rashford. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa untuk bermain dengannya, kata Rashford. Dia adalah salah satu idola saya dan seseorang yang selalu saya kagumi. Itu adalah sesuatu yang bisa saya simpan selamanya. Ronaldo saat ini sedang bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2022. Namun, dia akan mencari klub baru setelah turnamen tersebut berakhir. Rashford pun mendoakan yang terbaik untuk kari Ronaldo selanjutnya. Dia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ronaldo atas semua hal yang telah dilakukannya di Ultra World. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan kami ingin berterima kasih padanya atas hal-hal yang telah dia lakukan untuk Manchester United. Lanjutnya. Alejandro Garnacho ingin menit bermain lebih di MU Winger Manchester United Alejandro Garnacho mengaku sangat puas dengan perkembangan yang ditunjukkannya bersama squad Setan Merah pada musim ini. Namun, Garnacho tak menampik menginginkan menit bermain yang lebih baik. Alejandro Garnacho merupakan pemain lulusan Akademi Sepak Bola Manchester United yang berhasil promosi ke tim utama pada musim ini. Di awal musim 2022-2023, Garnacho sempat kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Namun, beberapa pekan sebelum jeda Piala Dunia 2022, Winger berusia 18 tahun itu mulai mendapatkan tempat di tim arahan Eric Ten Hag. Hingga saat ini, Garnacho telah tampil sebanyak 8 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 2 gol. Garnacho juga tak menampik menginginkan menit bermain yang lebih baik. Saya harus terus bekerja keras sampai saat itu tiba di mana saya diberi kesempatan. Winger Garnacho kepada MUTV. Untuk saat ini, saya memanfaatkan peluang yang diberikan manajer kepada saya. Tapi saya tidak ingin mengambil langkah mundur setelah apa yang saya lakukan sebelumnya. Man United sendiri kabarnya memberikan apresiasi atas penampilan api Garnacho dengan mempersiapkan kontrak baru bagi sang pemain. Kontrak Garnacho sendiri saat ini akan kedai luar sah pada Juni 2023 mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.